Intro Tentara asing kagum kehebatan Kopassus dan Kopaska Sampai bilang prajurit Indonesia sakti Sejumlah negara dari Eropa, Amerika Serikat, juga Asia mengagumi kehebatan TNI Mereka tak segan, memuji, dan takjub akan kemampuan prajurit Indonesia Seperti Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Darat Dan Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut Kekagumat negara lain itu disampaikan pengamat militer dan intelijen Susan Nintia Skertopati Saat menjadi pembicara di Youtube channel Fena Melinda Real Yang merupakan akun resmi matan anggota Komisi 1 DPR itu Bincang-bincang ini dalam rangka menyambut Hari Kartini 2021 pada Sabtu kemarin Kita bangga loh Indonesia itu banyak sekali kehasannya Kayak Kopassus yang berkali-kali menjuarai menembak Mengalahkan bule-bule itu dengan senjatanya yang dari pindan Bayangkan jadi orang yang bule itu bertanya hebat banget Ya Kopassus itu bisa seperti itu Tutur Susan Nintias Dia pun juga menuturkan kekaguman tersebut bukan hanya ditujukan kepada Korps Barat Bera Tapi juga Kopaska Baltan anggota Komisi 1 DWR ini pun menuturkan Bagaimana temannya yang merupakan anggota militer dari sebuah negara mengakui kehebatan para peracuri TNI Juga Kopaska TNI Angkatan Laut itu punya kekuatan nafas lebih dari bule-bule itu Mereka bisa tahan di bawah air itu lama Gak tau gimana Sampai teman saya yang militer dari negara lain bilang orang Indonesia itu sakti Kalau perang gerilya itu Kopassus itu jagonya Jangan harap yang lain bisa menang Katanya Perempuan yang akrab disabu dengan Nuning ini mengakui banyak negara-negara luar yang ingin mengetahui sistem pertahanan Indonesia Terlebih sistem pertahanan RI yang juga semakin maju Negara seperti Jepang dan Korea juga ingin mengetahui lebih banyak tentang sistem keamanan dan intelijen Indonesia Nuning menyebut saat ini ada banyak kemajuan dalam pembangunan sistem pertahanan Indonesia Salah satunya adalah Badan Intelijen Negara atau BIN Menurut Nuning, BIN mengalami lonjakan kualitas yang sangat bagus sekali dan telah diakui oleh Komisi 1 DPR STIM di Indonesia saat ini sudah maju sekali sejak Kepala BIN Bapak Jenderal Profesor Budi Gunawan Yang mengedepankan pendidikan bagi insan-insan intelijen sehingga world class Mereka itu belajar 4 bahasa BIN itu punya lembahasa juga bela diri tarung derajat karate judo Begitu juga dengan Universitas Pertahanan atau Unhan Rektor Unhan Laksadya Teni Amrullah Oktavian merupakan pendekar perah putih Beliau itu mengedepankan bela diri merpati putih dan tarung derajat yang harus dimiliki mahasiswa-mahasiswi Unhan Itu kan kearifan lokal, ujar noling Kemampuan dan ketangguhan pasukan elit TNI tidak perlu diragukan lagi Bahkan kehebatan mereka telah diakui dunia internasional Tak jarang, sejumlah tentara asing kagum dengan ketangguhan pasukan elit itu Pujian-pujian dari pasukan asing juga kerap diterima oleh prajudit TNI Sudah sepantasnya sebagai masyarakat Indonesia berbangga hati memiliki pasukan elit TNI yang diakui oleh dunia Berikut adalah 8 ketangguhan pasukan elit TNI yang bikin tentara asing menjadi kagum Yang pertama, Komando Pasukan Katak atau Kopaska Komando Pasukan Katak atau Kopaska merupakan salah satu pasukan elit TNI, Angkatan Laut Ketangguhan dan kemampuan pasukan elit ini disegani oleh negara-negara asing Taukah kalian, Kopaska dijeluki sebagai Raja Lautan karena ketangguhannya? Tak hanya itu, Kopaska juga dijeluki sebagai hantu laut oleh masyarakat Hal ini lantaran Kopaska mampu berenang dari tengah laut hingga pinggit pantai Tanpa bantuan oksigen dan ini juga menjadi salah satu latihan paling mematikan Bagi seseorang yang tak mampu Selain itu, pasukan elit TNI yang dididik secara khusus selama undang bulan ini Juga harus mampu menguasai teknik bawah laut Mulai dari menyelam, mencinakkan rancang, penyelamatan laut, dalam hingga penyerbuan dalam laut Dengan tentutan tugas seperti itu membuat pasukan elit Kopaska diwajibkan lulus dalam tes ketahanan air Serta kesehatan khusus di bawah air Yang kedua, korps pasukan khas atau Paskas Sebagai pasukan di bawah matra TNI Angkatan Udara Tugas Paskas adalah merebut lapangan udara musuh Mereka akan mengadakan serangan airborne Atau penerjunan pasukan dari udara baik tim kecil ataupun secara besar-besaran Selain itu, Paskas juga mampu mengelamatkan pilot yang jatuh di area musuh Atau personel yang hilang dan cedera di tengah pertempuran Tak semua personel militer punya kemampuan khusus Misi-misi Sartempur pun jatuh pada Paskas TNI Angkatan Udara Anda pernah menonton film Hollywood mengenai pasukan elit yang terjun dari pesawat Dan menyusup ke wilayah musuh tanpa ketauan? Ya, seperti itulah kira-kira tugas tim DALPUR atau pengendalian tempur Tim DALPUR dikenal sebagai tim elit Paskas Mereka diterjunkan sebagai pasukan pendahulu sebelum serangan Menyusup ke wilayah musuh dan juga mengumpulkan data intelijen Yang ketiga, Kemampuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Setiap pasukan elit di dunia punya teknik bela diri Jika peluru sudah habis, maka pertempuran akan dilanjutkan dengan pisau atau tangan kosong Ada beberapa bela diri yang dikuasai anggota Kopassus Pertama adalah Yong Mudo Yang menjadi bela diri wajib militer di Indonesia Anggota Kopassus juga menguasai seni bela diri Merpatik Putih Selain itu, keahlian menembak sasaran secara tepat menjadi syarat mutlak Untuk anggota pasukan elit seperti Kopassus Kopassus telah menerahkan catatan tinta emas dalam mengembang setiap misi Salah satunya operasi pembebasan santra Kehebatan dan kekuatan yang dimilikinya Kopassus tidak perlu diragukan lagi Ini yang membuatnya disegani militer negara lain Bahkan sejumlah negara di dunia meminta Kopassus untuk melatih pasukan militernya Seperti negara-negara di Afrika Utara dan juga Kamboja Yang keempat, Peloton Intai Tempur atau Tontainpur Sesuai dengan namanya, Tontainpur dilatih untuk bisa menguasai kemampuan darat, laut, serta udara Seluruh latihan dilakukan di markas-markas pasukan elit yang dimiliki TNI Yakni latihan tempur di Gunung Sangga Buwana Latihan intelijen Sanda di Pusdik Pasus Latihan teknik tempur bawah air di Satuan Pasukan Katak Armada RI Kawasan Barat Dan latihan aplikasi latihan berganda di Situ Lembang Lalu, Detachment Jala Mangkara atau Denjaka Sebagai calon prajurit Denjaka, setiap peserta tak cuma dituntut fisik yang prima Tetapi juga kecerdasan yang sangat tinggi Syarat ini diberikan mengingat pasukan ini sering ditugaskan untuk melakukan penyusupan di daerah operasi secara individu maupun kelompok Dari semua latihan yang pernah dijelani, latihan ini dilakukan di Banyuangi yang merupakan yang paling berat Dimana setiap prajurit diikat kaki dan tangannya dan dibuang ke dalam laut Dengan keadaan itu, mereka diminta untuk bertahan hidup dan meloloskan diri Satuan Bravo 90 atau Set Bravo 19 Dibanding dengan dua kakaknya di Set 81, TNI AD dan Denjaka TNI Akatan Laut Bravo bisa disebut anak bungsu Den Bravo 90 dibentuk pada tahun 90 di markas klub pasukan khas TNI Akatan Udara, Marga Hayu Bandung Karena lahir di tubuh TNI Akatan Udara, maka pasukan ini punya spesialisasi antiterap udara Bravo 90 juga melengkapi personelnya dengan beragam kualifikasi khusus tempur lanjut Mulai dari Combat Free Fall, Scuba Diving, Pendaki Serbu, Teknik Terjun Halo atau High Altitude Low Opening Atau HAHO, High Altitude High Opening, para lanjut tempur, pertempuran jarak dekat ataupun antiterap Dan perlu diketahui, pasukan Bravo diseleksi dari anggota KORPS pasukan khas TNI Akatan Udara Yang telah menyelesaikan pendidikan terjun dan komando, hanya mereka yang lulusan terbaik yang bisa bergabung Ada juga Batalion Intai Amfibi atau Yontai VIP Untuk menjadi bagian di dalamnya, setiap calon anggota harus memenuhi syarat mental, fisik, kesehatan Dan telah berdinas aktif minimal dua tahun Setelah lulus seleksi awal, latihan permulaan yang dilakukan adalah berenang Dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh tiga kilometer Batalion Raiders TNI AD Sebagian personal raider dilatih kemampuan antiteror di Pusdikpasus milik Kepasus Pasukan ini punya kemampuan sebagai pasukan antiteroris Untuk pertempuran jarak dekat, lawan gerilia dengan mobilitas tinggi Dan melakukan pertempuran-pertempuran berlanjut Kemampuannya tiga kali pasukan infantry biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!